Intro Selebtubers, Ayu Ting Ting tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah mendapat kesempatan syuting bersama aktor Korea, Ji Chang-wook. Melalui vlog terbarunya yang tayang pada hari Selasa kemarin, Ayu menceritakan pengalaman syuting bersama sang idola. Ayu bercerita ada beberapa adegan yang sebenarnya tidak ada dalam skrip. Salah satunya ketika sang aktor menarik tangannya saat adegan tarik-tarik pintu. Menurut Ayu pula nih guys, aksi Ji Chang-wook yang melakukan improvisasi membuat alur cerita semakin seru. Pelantun Sambalado itu pun merasa senang sekaligus tak menyangka. Itu gue di belakang, di back side itu sebelum gue masuk inframe itu kayak gila ya gue di depan dia nih sekarang deket banget, dia bolak-balik gitu di depan gue. Sampai akhirnya gue masuk, tiba-tiba ada adegan tarik-tarik pintu, itu kalau itu bener ada tarik-tarik pintu. Terus sampe tangan gue dipegang, gue sampe kaget kan makanya gue melongo tuh disitu. Ini dia adegannya. Lindungin! Dalam ceritanya nih guys, Ji Chang-wook berperan sebagai teman kecil Ayu yang jatuh cinta padanya. Namun, karena Ayu pernah mengalami amnesia saat kecil, dia lupa akan kenangan masa kecil mereka. Ji Chang-wook pun lalu menemui Ayu untuk mengajaknya ke Korea. Ayu mengungkapkan ada adegan di mana Chang-wook mengingatkan Ayu dengan wall benang merah yang mereka buat waktu kecil hingga Ayu langsung ingat semuanya. Bagi Ayu, momen ini benar-benar tak bisa terlupakan. Tak hanya itu pula, Ayu mengungkapkan bahwa Ji Chang-wook ternyata bisa melucu. Misalnya nih guys, ketika sang aktor ditagi Dave Collector dan juga saat ia meniup trompet. Yang gak bisa gue lupa adalah ketika kita mau pamit, ketika gue bilang gue ingat bahwa dia ngingetin gue dengan wall benang merah yang waktu kecil kita buat bersama. Ceritanya, terus gue langsung ingat, gue ingat, terus langsung gue bilang sama dia, gue ingat sekarang. Terus Wendy nanya, tapi tanya dulu dia bener gak mau bawa lu ke Korea, terus dia nanya, kau bener gak mau ikut saya ke Korea? Terus gue bilang, oh, nih, gue bilang, dia langsung megang tangan gue, langsung ngegandeng. Terus langsung ngegandeng, gue bilang, salaman dulu sama bapak saya. Lucunya lagi nih guys, usai syuting Ayu buru-buru meminta trompet dan botol minuman yang digunakan oleh Ji Chang-wook sebagai kenangan-kenangan. Ayu menegaskan bahwa dua barang tersebut akan dimuseumkan dan tidak akan dijual. Ayu bahkan girang nih guys, ketika melihat idol aja mengenakan kaos pemberiannya saat perjalanan pulang ke Korea. Menariknya lagi, Ibu Nabilkis itu ternyata sempat bertukar nomor dengan tim Ji Chang-wook bahkan saling bertukar pesan setelahnya. Ini mau dibayar berapapun gak akan, gue jual yang asal kalian tau ya. Sama ini pun gak, apa? 2M. Gak. Sorry ya cinta gue gak dibayar, gak sama kayak harta yang lo tawari. Itu kita seneng banget sih, maksudnya gak nyangka kan. Karena kan, ya alhamdulillah jadi aku kasih nomorku ke timnya dan tim aku juga kasih nomornya dan mereka akhirnya pas malamnya ya baru ngubungnya Whatsapp gitu. Dan kita juga minta maaf juga kalau misalnya, karena mereka kan sempat ricu banget kan disana kita juga kayak minta maaf juga kan kalau misalnya ada salah atau kericuhan atau kegaduhan yang memang membuat dia mungkin tidak nyaman atau apa. Apun itu, kita minta maaf sebenernya tapi alhamdulillah sih so far timnya sangat baik dan upahnya sendiri pun sangat no mucak heo, baik banget lah pokoknya the best lah ibarat ya gitu. Nah kita kasih tau, terus aku bilang semoga dia suka ya bingkisan dari aku gitu dan pulang dari Tayuan kalau gak salah, dapet kabar bahwa kamu akan liat apa yang dipake hari ini. Dari timnya mereka gitu, apa yang akan dipake hari ini. Wah kampak gue mikir kan. Eh ternyata alhamdulillah dia senang semoga dipake terus kaosnya karena emang kita nyari itu malem-malem sih perjuangannya waktu itu. Memang kayak ngukur aja gitu, kayak badan dia tuh kayak pas, kayak nyencolok pas gitu dan ternyata pas dipake. Momen syuting bersama aktor Korea idolanya membuat Ayu merasa beruntung nih guys. Salah satu hal yang paling berkesan bagi Ayu adalah wangi Jichangwook yang menurutnya sangat memikat. Sambil tersipu malu, Ayu juga berharap akan ada episode lanjutan dari kolaborasi mereka di masa depan nih guys. Tak hanya Ayu nih guys, warga net pun ikut heboh melihat momen kebersamaan sang artis bareng aktor Korea Jichangwook. Bahkan tak sedikitnya mendoakan agar Ayu bisa berjodoh dengan aktor dari negeri ginseng itu. Sebab Ayu dan Changwook dinilai netizen mempunyai chemistry menarik saat syuting bareng di acara sitcom tersebut. Dateng, ya kita berdoa aja ya. Semoga mudah-mudahan nanti akan ada episode-episode lainnya. Dia dateng lagi mencari aku lagi dan membawa aku benar-benar ke Korea. Senanglah, termasuk salah satu fans yang sangat beruntung sih gue. Bisa dibilang sangat-sangat beruntung. Jadi, aduh happy banget lah. Itu aja sih yang mau aku ceritain ke kalian. Ya semoga kita ada kesempatan untuk bisa kerja sama bareng lagi ya. Amin, semoga ya kan tidak menutup kemungkinan. Iya dong. Perkaya gajah kisiu dan dia tuh wangi banget. Wanginya tuh macamnya tuh kayak... Gue tuh masih inget wanginya sampai sekarang. Kayak seger, kayak ada bunganya wanginya. Tapi ada manisnya juga. Karena berasa kan, kalau kita meluk berasa kan. Bayangin nih guys, siapa yang gak baper kalau jadi Ayu Tingting? Gimana nih menurut kalian? Apa bakal ada episode lanjutan Ji Changwuk nyari Ayu Tingting? Yuk, tulis komen kalian di bawah ini ya. Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau kalian suka, boleh di-like, di-comment, di-share, dan di-subscribe. Sub indo by broth3rmax